Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mari kita lihat ini bentuk propoma sawit abal-abal yang umur 6 tahun 2 bulan yang keadaannya seperti ini alhamdulillah buah masih babon-babon dan masih besar biarpun dalam suasana mau lebaran oke untuk sahabat petani kelapa sawit disini kita lihat bukan satu pokok buah saja akan kita lihat berapa-berapa pokok yang mana disini ini baru satu pokok kita lanjut ke pokok kedua gimana bentuknya itu kelihatan nah ini bentuk buahnya yang sangat banyak sangat lebat sangat majus ini adalah bentuk dari propoma sawit abal-abal bukan yang unggul tapi buahnya itu lihat bagus-bagus menggilat hitamnya pokoknya buahnya besar-besar lumayan nah kita lanjut lagi ini bukan unggul ya yang dikirakan seperti sawit unggul ya kita lihat lagi nanti propoma bentuk buah lain-lainnya yang seperti yang lain-lainnya sudah sana itu buah ini kita lihat bentuknya yang ketiga nah ini bentuk yang ketiga seperti ini sudah banyak juga dipanen karena sistem panen turun buah dan turun pelpah yang mana disini itu kelihatan kesan atau tandah yang diturunkan itu turun pelpah kita lanjut pokok yang keempat itu kita kelihatan dari jauh buahnya sudah muncul sudah kelihatan nah ini buahnya masih ada buah baru itu di atas sampai baru ini masih ada besarnya belum terlalu besar nah ini itulah sahabat petani kelapa sawit jadi ini abal-abal ya bukan unggul ya ini untuk metode pengumpulkan semua video sudah di road ya kita lanjut ke batang kelima yang ini kita lihat yang kelima nah ini per jalur atau per pokok kita lihatkan bukan di skip-skip ya nah ini bentuk keadaan sawit ya bisa kita lihat ini udah matang juga padahal kemarin udah manen udah matang ini untuk besok berondol nih oke sahabat petani kelapa sawit jangan lupa untuk ditonton sampai habis nah inilah bentuknya kita lanjut ke batang yang ke-6 ini yang ke-6 kita lanjut kita lihat ini bentuknya ini propoma buahnya ini buah baru semuanya guys sudah lumayan lah buahnya cukup bagus buahnya masih banyak ini insyaallah habis 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 lebaran kita akan manen raya maksudnya dekat lebaran idul ada hidul korban ini dia buahnya ya Allah buahnya sangat banyak melimpah buahnya sangat melimpah dan masih mak just-just ini kita mantap kita lihat keadaan buahnya oke untuk sahabat petani kelapa sawit inilah pemupukan yang sempurna yang tepat yang dilakukan kalau tidak dilakukan pemupukan seperti ini maka buahnya nggak akan seperti ini yang kita lihat ya seperti inilah bentuk performa buahnya yang kita lihat menggiurkan sangat banyak bagus kali kita lanjut ini ini batang yang mana batangnya disini masih rendah tapi buahnya sangat banyak ada yang kecil nggak merata buahnya besar disini ada yang kecil ada yang besar yang penting setiap pokok itu berbuah menjelas banyak buahnya kita lanjut ini kita lihat pokok ini aduh banyaknya melimpah buahnya ini lumayan besar buahnya ini besar buahnya ya kalau kata umur sudah ada 6 tahun 2 bulan umurnya yang kita lihat ya ini performa buahnya oke untuk sahabat-sahabat ini kelapa sawit yang masih nyinyir yang masih mau bertanya oh cuman 1 pokok ini sudah berapa pokok ini 10 pokok ini nggak salah 10 pokok ini sudah dilihat ini 10 pokok ada 11 masuk ini 11 nggak nyinyir lagi ini kenyataan bukti dan nyata yang kita lihatkan di lokasi ya begitu lah buahnya sangat banyak mantap lagi ini besar-besar buahnya buah baru pokoknya lebaran haji ini sebenarnya raya kita ini lah kan 1 hektare itu ya pastilah tembus lah 1,2 1,3 maka segitulah tembusnya oke ini kita lanjut lagi pokok yang ke-11 oke kita lanjut kita lihat bentuk pembuannya ini bagus ini sudah banyak diturun buahnya ini kita lihat lagi pokok selanjutnya ini buahnya sangat banyak oh melimpah buahnya ya guys melimpah oke inilah bentuk sawit di batani yang mana kita lihat bentuk performa buahnya terlebih dahulu jangan lupa subscribe like dan komen cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh